Cara syar'i wanita melamar pria Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Jika itu dilakukan dalam rangka kebaikan, misalnya karena ingin mendapatkan suami yang soleh, atau suami yang bisa mengajarkan agama, bukan termasuk tindakan tercelah. Artinya, bukan semata karena latar belakang dunia. Dari Sabit Al-Bunani, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita. Ada seorang wanita menghadap Rasulullah SAW, menawarkan dirinya untuk Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku? Mendengar ini, Putri Anas bin Malik langsung berkomentar. Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Anas membalas komentarnya, Dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin dinikahi Nabi SAW, dan menawarkan dirinya untuk Nabi SAW. Hadis Riwayat Bukhari Bagaimana caranya? Mengenai cara, ini kembali kepada kondisi di masing-masing masyarakat. Bagaimana cara wanita melamar yang paling wajar? Bisa juga dilakukan dengan cara berikut. Pertama, menawarkan diri langsung ke yang bersangkutan. Seperti yang diceritakan Anas bin Malik R.A. pada hadis di atas. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain dari Sahal bin Sa'ad R.A. Ada seorang wanita menghadap Nabi SAW dan menawarkan dirinya. Ya Rasulullah, saya datang untuk menawarkan diri saya agar Anda nikahi. Setelah Nabi SAW memperhatikannya, beliau tidak ada keinginan untuk menikahinya. Hingga wanita ini duduk menunggu, kemudian datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, jika Anda tidak berkehendak untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya. Hadis Riwayat Bukhari Dan dilanjutan hadis, sahabat ini diminta untuk mencari mahar, sampai pun hanya dalam bentuk cincin besi dan seterusnya yang mungkin sudah sering kita dengar. Hadis ini menunjukkan bahwa sah saja ketika ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi lelaki yang diharapkan bisa menjadi pendampingnya. Dalam kitab Fathul Bari, wanita yang minta dinikahi Nabi SAW tidak hanya satu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Athqalani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya yang menawarkan diri untuk Nabi SAW. Di antaranya Khawlah binti Hakim, Ummu Shuraik, Fatimah binti Shuraih, Layla binti Hatim, Zainab binti Khuzaimah, dan Maimunah binti Al-Harif. Fathul Majid Kedua, melalui perantara orang lain yang amanah. Termasuk melalui perantara keluarganya, ayahnya, atau ibunya, atau temannya. Ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ketika puterinya Hafsah selesai masa idah karena ditinggal mati suaminya. Umar menawarkan Hafsah ke Uthman, kemudian ke Abu Bakr radiyallahu anhum. Umar mengatakan, Kemudian aku menemui Abu Bakr as-Siddiq dan berkata, Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu. Akan tetapi, Abu Bakr diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakr daripada kepada Uthman. Hadis Riwayat Bukhari dan Nasai Semacam ini juga pernah dilakukan Khadijah radiyallahu anha, beliau melamar Muhammad sebelum menjadi nabi melalui perantara temannya, Hafsah bintu Maniyah. Kemudian disetujui semua paman-pamannya dan juga paman Khadijah. Ketika akad dihadiri Bani Hashim dan pembesar Bani Mudor, dan ini terjadi dua bulan sepulang nabi SAW dari Syiam berdagang barangnya Khadijah. Al-Rahik al-Maktum Dalam salah satu fatwanya, Lajnah da'imah ditanya mengenai hukum wanita yang menawarkan diri agar dinikahi lelaki yang soleh. Jawaban, Lajnah. Jika dia seorang laki-laki yang soleh sebagaimana disebutkan, maka disyariatkan bagi wanita itu untuk menawarkan diri kepadanya, atau yang semisalnya untuk dinikahi. Ini dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan Khadijah radiyallahu anha. Juga dilakukan oleh seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi beliau, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Ahzab. Juga pernah dilakukan Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yang menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kemudian kepada Uthman bin Affan radiyallahu anhum. Fatawa al-Lajnah da'imah Demikian, Allahuaklam.